Banyak misteri yang berkaitan dengan tempat wisata terkenal di Indonesia. Salah satunya adalah Candi Prambanan. Mau tahu apa misteri yang berkaitan dengan itu? Mari temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga selesai. Candi Prambanan atau yang dikenal dengan sebutan Candi Roro Jonggrang atau Seribu Candi adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang terletak di Klaten yang berjarak 17 km di sebelah timur kota Yogyakarta. Candi Prambanan merupakan objek wisata terkenal di Indonesia yang banyak dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara. Candi ini termasuk dalam situs warisan dunia yang diakui UNESCO. Candi Prambanan memiliki arti tempat kaum Brahmana atau pendeta agama Hindu dalam bahasa Jawa dan pertemuan lima gunung dalam bahasa Kemar. Candi ini terbuat dari batu tuf atau batu putih dan batu andesit yang berasal dari lahar gunung berapi yang membeku. Luas kompleks candi adalah 39,8 hektare. Candi terbesarnya memiliki tinggi 47 meter dan lebar 39 meter sehingga menjadikannya candi terbesar di Asia Tenggara selain Angkor Wat di Kamboja. Sejarah candi Prambanan seringkali tercampur antara fakta sejarah dengan mitos dan legenda setempat. Selain fakta, apasajakah mitos dan legenda yang berkaitan dengan candi Prambanan? Berikut ulasannya. Rah pendirian candi Prambanan banyak dikaitkan dengan legenda yang menyatakan bahwa candi Prambanan hanya dibangun dalam waktu satu malam saja. Tetapi, kenyataan itu jelas-jelas tidak benar atau hanya mitos saja. Candi Prambanan dibangun pada tahun 850 Masehi oleh Raja Mataram Kuno bernama Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya. Candi ini dibangun untuk menyaingi candi Borobudur yang dibangun oleh dinasti sebelumnya yaitu dinasti Sahilendra yang beragama Buddha. Pembangunan candi ini menunjukkan pergeseran agama yang dominan dari Buddha ke Hindu dan persaingan kekuasaan antara dua dinasti besar di Jawa. Candi Prambanan dibangun sebagai tempat pemujaan bagi tiga dewa Hindu utama atau Trimurti yang terdiri dari Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai perusak. Kalau dibandingkan dengan mitologi di negara barat, mereka bertiga sama dengan Hades, Poseidon, dan Zeus. Candi ini juga digunakan untuk mempelajari kitab Weda dan melaksanakan berbagai ritual dan upacara keagamaan Hindu. Ketika candi Prambanan dibangun, dilakukan juga pekerjaan umum berupa perubahan tata air untuk memindahkan aliran sungai di dekat candi ini. Sungai yang dimaksud adalah sungai opak yang mengalir dari utara ke selatan sepanjang sisi barat kompleks Candi Prambanan. Sejarawan menduga bahwa aslinya aliran sungai ini berbelok melengkung ke arah timur, dianggap terlalu dekat dengan candi, sehingga menyebabkan erosi sungai yang dapat membahayakan konstruksi candi. Proyek tata air ini dilakukan dengan membuat sodetan sungai baru yang memotong lengkung sungai dengan poros utara selatan sepanjang dinding barat luas kompleks Candi. Bekas aliran sungai asli lalu ditimbun untuk memberikan lahan yang lebih luas bagi pembangunan deretan Candi Perwara atau Candi Pendamping. Candi Prambanan dibangun secara bertahap selama bertahun-tahun dari tahun 850 M.S. hingga 920 M.S. pada era pemerintahan Maharaja Tulodong. Jadi, kalau Candi Prambanan dibangun sejak tahun 850 M.S. dan selesainya tahun 920 M.S., artinya Candi Prambanan dibangun dalam waktu 70 tahun, bukan semalam. Berkaitan dengan legenda yang dipercaya masyarakat setempat, berupa Candi Prambanan dibangun dalam waktu hanya semalam saja. Legenda tersebut adalah legenda Roro Jonggrang. Berkat legenda tersebut, Candi Prambanan dikenal dengan nama Candi Roro Jonggrang. Legenda ini berkisah tentang seorang pangeran yang ingin mendapatkan cinta dari seorang putri dari kerajaan rivalnya. Seorang putri bernama Roro Jonggrang menantang seorang pangeran bernama Bandung Gondowoso untuk membangun seribu candi dalam waktu semalam dan harus selesai sebelum subuh untuk mendapatkan cintanya. Bandung Gondowoso menyanggupi permintaan sang putri dan memerintahkan para jin untuk membantunya membangun Candi. Ketika Bandung Gondowoso hampir menyelesaikan konstruksi Candi, Roro Jonggrang memerintahkan dayang-dayangnya untuk menumbuk padi dan membawa obor ke kandang ayam. Tindakannya itu membangunkan ayam-ayam dan membuatnya berkokok. Karena mengira pagi telah tiba. Para jin yang membantu pangeran ketakutan dan lari tunggang langgang. Sang pangeran yang mendengar kegaduhan itu mengira bahwa ia telah kalah taruhan. Akhirnya, Bandung Gondowoso mengetahui bahwa hal itu hanya akal-akalan Roro Jonggrang untuk menolaknya. Ia marah besar karena ditipu. Lalu, ia mengutuk Roro Jonggrang menjadi patung yang diletakkan di Candi Utama. Banyak yang percaya bahwa kisah pembangunan seribu Candi Prambanan benar-benar terjadi dalam sejarah dan patung perempuan yang berada di dalam Candi Prambanan adalah Roro Jonggrang. Padahal, patung di dalam Candi Prambanan adalah acar dewi Hindu Durga Mahisa Suramardini yang dipahat pada abad ke-9. Pada patung tersebut, tidak ditemukan bukti biologi seperti gigi, kuku, dan rambut yang menunjukkan bahwa Roro Jonggrang adalah manusia. Tidak ada yang mengetahui siapa pencipta cerita legenda tersebut. Legenda tersebut diakini muncul pada abad ke-17 hingga 18 ketika masyarakat Pataram atau Yogyakarta dan sekitarnya telah memeluk agama Islam. Candi Prambanan terkenal letusan gunung berapi dan kepabumi sehingga membuat Candi tersebut terkubur. Akibatnya, masyarakat lupa akan keberadaan Candi tersebut lalu akhirnya menciptakan legenda turun-temurun yang disebarkan dari mulut ke mulut. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa kisah Roro Jonggrang sebetulnya adalah ingatan kolektif masyarakat mengenai perisiwa sejarah tentang dua kerajaan besar yang berperang yaitu Dinasi Sanjaya dan Dinasi Sailendra. Bandung Bondowoso sebenarnya adalah rakai pikatan yang merupakan raja dari Dinasi Sanjaya yang beragama Hindu. Sementara itu, Roro Jonggrang adalah putri Pramoda Wardhani seorang putri raja dari Dinasi Sailendra yang beragama Buddha. Peserturuan ini akhirnya dimenangkan oleh Rakai Pikatan dan mengakhiri dominasi Dinasi Sailendra di Jawa Tengah. Lain dijuluki Candi Roro Jonggrang, Candi Prambanan juga dijuluki Seribu Candi atau Candi Sewu dalam bahasa Jawa. Sebenarnya, berapa sih jumlah Candi Prambanan? Benar nggak sih kalau Candi Prambanan berjumlah Seribu? Jadi, untuk menghitung jumlah tepat Candi Prambanan, kita akan membagi area kompleks Candi menjadi tiga, yaitu Candi Sewu, Candi Roro Jonggrang, dan Candi Wubrah serta Lumbung. Candi Sewu terdiri dari satu Candi utama, delapan Candi Apit, dan 240 Candi Perwara. Sehingga, total Candi pada Candi Sewu berjumlah 249 Candi. Di bagian selatan Candi Sewu, terdapat dua Candi lain yang lebih kecil, yaitu Candi Bubrah yang bersatu dengan Candi Lumbung. Candi Bubrah merupakan Candi Tunggal. Sementara, Candi Lumbung memiliki 17 Candi dengan rincian satu Candi utama yang dikelilingi 16 Candi Perwara. Total gabungan Candi Bubrah dan Candi Lumbung berjumlah 18 Candi. Pada Candi Roro Jonggrang, terdapat tiga Candi Induk, yaitu Candi Brahma, Candi Siwa, dan Candi Wisnu. Lalu ada tiga Candi Kendaraan Dewa atau Wahana, yaitu Candi Hamsa atau Angsa milik Dewa Brahma, Candi Nandi atau Benteng milik Dewa Siwa, dan Candi Garuda atau Elang milik Dewa Wisnu. Ada juga dua Candi Apit, delapan Candi Kelir dan Sudut, serta 224 Candi Perwara. Sehingga, total Candi pada Candi Roro Jonggrang adalah 240 Candi. Jadi, kalau kita jumlahkan total seluruh Candi di area Perambanan menjadi 249 Candi di area Candi Sewu ditambah 18 Candi pada area Candi Lumbung dan Bubrah ditambah 240 Candi pada Candi Roro Jonggrang sehingga jumlah total Candi Perambanan adalah 507 alias bukan seribu. Jauh banget kan? Nah lho, kalau jumlahnya 507 kok bisa dibilang seribu sih kak? Ini disebabkan oleh kebiasaan orang Jawa. Agar tidak ribet menghitung jumlah yang banyak, orang Jawa cukup mempersepsikan jumlah banyak dengan kata Sewu atau seribu. Hal ini tidak hanya berlaku di Candi Perambanan saja, tetapi juga berlaku di Museum Kereta Api Semarang yang dikenal dengan sebutan bangunan nawang Sewu atau seribu pintu. Meskipun pintunya tidak sampai seribu alias hanya 928 pintu saja. Di masa kini, ada juga contoh penerapan kebiasaan ini lho, yaitu juru lagu Sewu Kuto yang dinyanyikan Almarhum Didi Kempot. Padahal pada lagunya, sang penyanyi tidak melewati jumlah kota sampai seribu lho. Meskipun ada banyak mitos dan legenda yang menyelimuti Candi Perambanan, ada dua fakta menarik yang akan saya jelaskan berikutnya. Sejarah menarik yang pertama adalah Candi Perambanan pernah terlantar. Ketika ditemukan, Candi Perambanan berkentuk seperti bukit yang dikelilingi oleh hutan lebat. Akibatnya, masyarakat setempat menganggap tempat tersebut adalah tempat angker. Batu-batu Candi Perambanan pada saat itu hanya digunakan sebagai batas desa yang menandai wilayah Surakarta dan wilayah Yogyakarta. Penyebab Candi Perambanan ditemukan dalam keadaan terbengkalai adalah karena Candi ini ditinggalkan oleh rakyat Mataram Kuno setelah Raja Mereka empu sendok dari dinasti Isyana memindahkan ibu kota ke Mendang, Jawa Timur. Pemindahan ibu kota tersebut diakibatkan oleh letusan gunung berapi yang disertai banjir lahar. Setelah lama terkubur, Candi Perambanan akhirnya ditemukan kembali oleh si Ellens yang merupakan orang Belanda pegawai VOC pada tahun 1733. Pembugaran Candi dilakukan pada tahun 1930-an. Candi Perambanan selesai direnovasi pada tahun 1953 dan diresmikan oleh Presiden Pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Fakta sejarah menarik yang kedua adalah Candi Perambanan memiliki desain yang menakjubkan. Candi Perambanan dibangun mengikuti pola mandala atau lingkaran alam semesta dalam ajaran agama Hindu dan Buddha. Candi Perambanan memiliki nama asli si warga dan dirancang sebagai tempat pengujaan bagi Dewa Siwa. Candi ini dibangun mengikuti bentuk Gunung Suci Mahameru di India yang dipercaya sebagai tempat para Dewa bersemayam. Gunung Mahameru ini kalau di dunia barat mirip-mirip Gunung Olimpus yang merupakan tempat bersemayam 12 Dewa Olimpian. Keseluruhan bagian kompleks Candi mengikuti model alam semesta menurut konsep kosmologi Hindu yang terdiri dari alam manusia di bagian paling bawah, alam orang-orang suci di lapisan tengah, dan alam para Dewa di bagian teratas. Candi Perambanan juga memiliki relief yang sangat indah. Salah satu relief tersebut menceritakan kisah dari Epos Ramayana. Relief Ramayana menggambarkan bagaimana Sinta, istri Rama, diculik oleh Rahwana. Panglima Bangsakera atau Hanoman datang ke Alengka untuk membantu Rama mencari Sinta. Kisah Ramayana saat ini diadaptasi menjadi drama musikal yang dipentaskan di teater yang juga berada di dalam area Candi Perambanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!